Intro Sahabat kece, pelatih ganda campuran klub PB Jarum, Vita Marissa, terus memompah performa Dejan Ferdinandsia dan Gloria Emanuel Wijaya untuk mencapai persaingan di level papan atas. Dejan Gloria akan memulai perjuangan mereka pada Tour Eropa dengan mengikuti German Open 2023. Pasangan ganda campuran yang kini menduduki ranking 17 dunia ini harus mematangkan diri jelang pertandingannya di Tour Eropa pekan depan. Dejan Gloria dijadwalkan akan turun pada 3 turnamen mulai dari German Open All England dan Swiss Open 2023. Di bawah komando Vita Marissa dan tim, Dejan Gloria terus digenjot demi bisa menembus persaingan di level papan atas. Meski menunjukkan tren yang cukup baik saat mulai berpasangan di tahun 2022 lalu, Vita masih belum puas dengan penampilan Dejan Gloria hingga perlu banyak perbaikan. Baru dipasangkan, pada awal tahun lalu, mereka perlahan berhasil mulai menemukan permainan terbaik. Namun Dejan Gloria kini dihadapkan dengan tantangan baru untuk berhadapan dengan jajaran pemain terbaik dunia. Masih banyak yang perlu mereka perbaiki, apalagi untuk Dejan. Dejan kan nggak pernah ada di level ini. Jadi ini kan tiba-tiba semua. Kata kita dikutip bolaspot.com dari PB Jarup. Masih banyak banget evaluasinya, banyak sekali yang harus dipelajari lagi untuk kedepannya. Ujar Vita. Walaupun Dejan Gloria sempat tampil apik pada Malaysia Open 2023 hingga mencapai babak semifinal, hasil yang mereka dapatkan kembali menurun pada 3 turnamen selanjutnya. India Open terhenti di 16 besar, Indonesia Masters perempat final, dan Thailand Masters perempat final. Kayak kemarin, kita bisa lihat di Malaysia Open, yang levelnya super seribu, bisa semifinal. Habis itu sudah mulai ada beban, sudah mulai ada tekanan. Ujar Vita menjelaskan. Semua datang dari diri sendiri, jadi tidak gampang. Masih banyak yang harus diperbaiki, Ujarnya. Selain memperbaiki skill dan strategi di lapangan, Vita juga banyak berkomunikasi dengan Dejan Gloria untuk menjaga mental anak didiknya tersebut. Vita berharap Dejan Gloria tidak cepat puas dan terus bekerja keras demi mewujudkan mimpi di level dunia. Kami banyak berkomunikasi, banyak kasih tahu ke Dejan akan begini rasanya. Ke Gloria juga, dia pernah di atas, dia pernah juga di bawah. Kata Vita melanjutkan, dia pernah juga mau kualifikasi olimpik, tetapi tidak jadi. Gloria banyak sekali pengalamannya. Dejan yang saya tinggal push. Tapi ya, memang kalau saya pribadi melihat, dia memang punya kualitas itu sih. Untuk jadi pemain level dunia, mereka ada peluang. Cuma kan kalau untuk jadi pemain dunia, banyak banget faktornya. Faktor non-teknisnya tinggi, bisa uang, populer, apa segala macem. Itu kan bisa jadi faktor lainnya. Mudah-mudahan, kita bisa mengatasi itu. Ujar Vita, Dejan Gloria akan menghadapi wakil Malaysia Tan Ken Meng Lai Pejing pada babak pertama Jerman Open 2023. Jerman Open akan digelar di Mulhem pada 7 hingga 12 Maret 2023. Terima kasih. Terima kasih.